Strategi Huruf Ye Dengar kalian, disini hanya jainlah yang jadi ketuanya. Semua anak harus menurut dengan peraturan yang aku buat. Tidak ada yang boleh mengambil keputusan tanpa pengetahuanku. Bagi siapa yang tidak bisa bermain dengan baik, lebih baik keluar. Sudah mengerti kalian? Kemudian apabila ada yang mau bergabung, bawa dia kemari. Dan tidak boleh melanggar peraturan. Mengerti? Kalau sudah mengerti, bubar! Enak saja jain bicara. Ini kan tidak adil. Benar kan ini tidak adil? Kalau orang yang tidak pandai memainkannya tidak bisa ikut bertanding. Sampai kapan orang itu bisa pandai? Artinya tidak bisa bermain baseball lagi. Jain terlalu berlebihan. Mentang-mentang dia yang paling jago. Kapan aku bisa ikut main? Aku tidak suka sama dia. Sebel aku sama Jain. Nopita, ada yang aku tidak mengerti. Kenapa kamu pikir hanya kamu yang tidak bisa? Tentu saja. Itu karena aku yang paling bodoh. Itulah yang membuat kamu takut. Kalau tidak bisa, kenapa kamu tidak berusaha? Kamu pikir saja bagaimana caranya agar kamu bisa masuk dalam tim itu. Terima kasih, ya, Doremon. Kamu sudah mengingatkanku. Aku jadi terharu mendengarnya. Aku senang kalau kamu mengerti. Baiklah. Aku akan berlatih sampai malam. Tidak boleh. Belajar lebih penting. Ini, biar ibu tahan dulu. Tidak mungkin. Aku tidak boleh latihan. Hanya aku yang tidak bisa main. Aduh, bagaimana Doremon? Aku boleh buat. Dari tadi aku berharap Doremon mengeluarkan sesuatu. Tapi tidak terlalu bagus. Huruf Y. Kalau ibu memegang huruf itu, kata-katanya justru sebaliknya. Kamu boleh mencobanya. Ibu. Kalau mau minta sticknya tidak ada. Ini. Apa ini? Pokoknya ibu pegang saja. Ini benar-benar untukku, ya. Tapi kembalikan alat disbolku, ya. Berhasil. Asil. Ini ngomong-ngomong untuk apa, ya? Tidak usah, bu. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu lempar ke mana, Nobita? Maaf, maaf. Kali ini aku lempar yang benar. Benar, ya. Aduh. Makanya, jangan kamu tangkap dengan kepalamu. Iya, iya, iya. Lagi-lagi ke samping. Ayo, lebih cepat lagi. Ayo, lari cepat. Ayo. Diam. Berisik sekali kamu. Tapi kamu kan memang harus berlatih seperti itu, Nobita. Biarkan saja. Keluar. Ya, aku keluar. Ah, kena sekarang. Itu kan lemparanku, Nobita. Bagaimana? Hebat kan, Spokoko? Bagus, bagus. Besok kamu ikut dalam pertandingan, ya? Boleh saja. Dengan begini, pemainnya sudah cukup. Aku pulang dulu ke rumah, ya. Setelah diperkenalkan dengan teman yang lain, aku juga masuk dalam anggota, ya. Iya, aku tahu. Apa boleh buat? Apa? Minta huruf Y satu lagi. Ya sudah. Tapi jangan kamu gunakan untuk yang tidak-tidak, ya. Ini. Aku mengerti. Kamu tenang saja, ya. Kamu tidak bisa ikut. Sudah kebanyakan. Tapi kan. Ini untuk kamu. Apa ini? Seperti barang bekas. Pokoknya begang saja. Ini benar-benar untukku, ya? Iya. Kalau aku boleh ikut bertanding besok. Baiklah, serahkan padaku. Aku janji. Asik, asik. Nobita. Aku tidak bisa menerima ini secara cuma-cuma. Aku punya future buku. Kamu mau tidak? Tidak usah, tidak usah. Baik sekali, ya, Nobita. Apa? Aku tidak pernah dengar ceritanya. Aku sudah lihat datar anggotanya. Apa maksudmu aku dikeluarkan dan diganti oleh Nobita begitu? Itu jelas. Karena kamu lebih bodoh daripada Nobita. Kamu digantikan oleh Nobita. Dan, eh, apa ya? Eh, sudah. Dengan protes. Benar kan? Aneh sekali. Aku tidak diterima. Ini memang aneh. Kalau begitu bisa rusak. Oi. Aku menemukan ini di jalan. Wajar untuk Nobita. Benar kan? Ternyata ada sesuatu. Kita ingin dengar alasannya. Aku tidak tahu. Kalau aku bilang tidak tahu, ya tidak tahu. Hurufnya itu apa? Aku tidak tahu. Eh, Nobita. Kamu berikan apa padanyaan? Kita semuanya dengar penjelasannya. Nobita sedang sakit kepala. Tidak bisa keluar rumah. Wah, bah. Wah, bah. Wah, bah. Eh, suasananya bertambah parah. Kalau begitu kita hentikan saja. Doremon tidak mengerti perasaanku. Kalau aku tidak mencoba, tidak akan pernah bisa. Siapa tahu aku berhasil, Homran. Ya kan? Kalau belum bisa memukul, aku tidak yakin. Tiap saja. Akanku perlihatkan kehebatanku. Kalau turun hujan, bagaimana? Jayak, ada apa? Ada perlu denganku? Mau main bisbol. Apa? Hujan-hujan begini? Karena sudah memegang huruf Y, janji harus ditepati. Terserah. Apa kata teman-teman? Aku akan menarikmu main bisbol. Ayo, pukul yang kencang. Jangan memutus asa. Ayo. Bagus. Bagus terus. Latihan seperti ini lebih baik untuk Nobita. Mesin perubah suasana. Aduh, itu bagaimana? Ulanganku jelek. Aku tadi dapat nol lagi, Bu. Maafkan aku ya, Bu. Nobita, bagaimana kamu ini? Yang benar saja. Ibu tidak akan memaafkan. Malah ada waktu belajar-belajar. Karena kamu bicaranya yang tidak-tidak. Makanya kamu jadi kena marah. Apakah kan? Setiap kali selalu saja belajar-belajar. Cerewat sekali, Ibu itu. Masa? Aku disuruh meniru sunyo yang pergi kursus belajar. Liburan sekolah harus tetap belajar. Coba lihat kamar ini. Selalu berantakan. Tidak pernah rapi, selalu kotor. Begitu. Kalau mau sedikit belajar, uang jajannya akan ditambah. Begitu lagi, kata Ibu. Jadi kalau suasananya nyaman, kamu baru mau belajar. Begitu ya, Nobita? Ya, begitulah kira-kira, iya. Kalau begitu, kamar ini harus dirubah. Sesuai dengan seleramu. Baru kamu akan rajin belajar. Begitu ya? Iya. Seandainya ada tempat yang nyaman, pasti belajar pun akan senang. Belajar di tengah hutan atau di dekat danau dengan cuaca yang sejuk. Rasanya enak juga, ya. Iya. Kalau seperti itu, rasanya dapat membangkitkan semangat belajar. Hah? Hah? Ini, ini di mana? Di suatu taman di pinggir danau. Nobita, ayo kita belajar. Pastikan alat itu. Mesin perubah suasana. Kalau kita arahkan garisnya ke suatu tempat, akan dapat tercipta suasana yang seperti kita inginkan. Kalau begitu, seperti di alam yang sesungguhnya. Dan lagi, udaranya pun sejuk sekali di sini, ya. Dengan pemandangan danau yang sangat indah. Bagus sekali. Wah, aku yang pergi sana. Tidak bisa. Ini kan hanya gambar, Nobita. Noremon, kenapa tidak bilang dari tadi? Alat ini bisa membawa kita ke kutub utara. Mesin ini akan menyesuaikan dengan permintaan kita dari tempat yang jauh dan yang dekat. Karena itu, mulai dari tempat yang jauh sampai tempat yang dekat seperti halaman rumah sendiri. Aku mau mencobanya, ya. Aku mau lihat tempat Sunio menginap di vila. Boleh, kan? Kita arahkan ke peta Jepang. Tidak lama kemudian akan muncul gambarnya. Hah? Wah, saat ini di daerah sana sedang turun hujan. Aduh, Ma. Sebelah sini bocor lagi. Apa boleh buat? Pakai saja, payung ini, ya. Kenapa membeli vila bobrok seperti ini, Ma? Itu kan karena harganya murah. Oh, iya. Aku punya ide yang bagus sekali. Halo. Halo, Sunio. Apa di vila sedang turun hujan? Kenapa kamu bisa tahu, Nobita? Rahasi, ya. Ya sudah, selamat ya, Sunio. Doremon, tadi dia kaget sekali mendengarkannya. Iya, aku juga lihat. Teman-teman lainnya bagaimana, ya? Panas. Itu lihat, yang suka malas-malasan bukan cuma aku. Sekarang kita ketemu masih suka. Dia juga suka malas-malasan. Lihat itu. Kamu ini, tujuanku mengeluarkan alat ini bukan untuk main-main, mengerti? Iya, iya, aku tahu. Supaya aku belajar dengan rajin, ya kan? Tidak perlu marah-marah begitu. Ada di mana kita ini? Aduh, di gurun pasir. Tapi sepertinya terlalu gersang di sini, ya. Kalau begitu cari lagi di tempat yang lain. Apa itu? Ada sesuatu di sana. Itu seperti orang. Coba lihat lebih dekat lagi, Nobita. Ayo. Di sini kan? Paju, sedikit lagi. Air, aduh air. Dia minta air. Ini, silakan. Tidak bisa. Ini kan bukan daerah sungguhan, Nobita. Aduh, kamu ini. Kalau begitu, bagaimana ya? Halo, apakah ini Pak Polisi? Ada keadaan darurat? Alamatnya di daerah gurun pasir, Pak. Iya, Pak. Cepat datang ya, Pak. Kami tunggu. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Aduh. Oh, iya. Gunakan pintu ajaib. Iya. Aduh. 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 Tapi kuncengnya di mana ya? Aduh, di mana, di mana? Aduh. Aduh, kuncengnya tidak ketemu. Kalau begitu, gunakan baling-baling bambu. Oh, iya. Baling-baling bambu. Tapi, tidak mungkin. Kita kan tidak tahu akan sampai berapa lama. Aku mati. Ya, gak siar sekali kalau harus mati di sini. Masih belum mati. Dia masih bicara. Lalu, harus ditolong bagaimana? Ada pesawat. Hai, sini. Di sini. Hai, cepat. Ayo. Syukurlah, sekarang aman. Iya. Syukurlah, Nobita. Lumayan juga capeknya ya. Nah, sekarang tentukan tempatnya. Kemudian belajar ya. Saat seperti ini, rasanya tidak enak kalau dipakai buat belajar. Iya kan? Kenapa kamu selalu saja begitu? Baiklah, akan aku bangkitkan semangat belajarnya. Tapi, tetap saja percuma. Biar. Nah, lagi-lagi. Ya kan? Lagi. Nobita, ini di rumah Pak Guru. Sat 무서ul. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha.